Kenangan diciptakan untuk menetap, meskipun kenyataan sudah lama pergi. Begitulah cara otak kita bekerja, makanya kebanyakan dari kita senang terperangkap di masa lalu daripada menangkap masa depan. Musim sudah mulai penghujan tatkala saya dan Arsal Bahtiar tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terus terang, kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja, membuat proses perpindahan dari satu pulau ke pulau lainnya jadi sedikit ribet. Tapi mungkin ini untuk kebaikan bersama, bukan begitu? Hai Dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi di Atap Negeri, episode 6. Dan selama pandemi, ini sepertinya menjadi gunung terjauh, sejauh ini. Kami sedang berada di Lombok dan kami akan mendaki Gunung Rinjani. Dari kejauhan, Bang Eng melambaikan tangannya. Dia langsung membawa kami ke mobil elf yang telah kami sewa. Bang Eng ini adalah seseorang yang pada tahun 2017 lalu membantu proyek Ager Adventure ke gunung yang sama, Gunung Rinjani. Kami lantas singgah di rumah makan, mengisi perut sebelum melesat melanjutkan perjalanan. Sekarang kita menuju ke Sembalun. Jadi Sembalun itu sebuah pedesaan di kaki gunung Rinjani. Kepatnya pasti akan dingin. Katanya kita sudah mendapatkan penginapan di sana ya Pak Rusele. Kita tinggal stay, malam ini kayaknya tidak akan bergadang karena kita belum cukup tidur. Kita nikmati saja perjalanan. Masih berapa jam lagi, Bang? Kurang lebih 1 jam. 1 jam lagi? Ya, 1 jam lebih 1. Tapi tidak akan tidur di mobil, biar puas. Kita main bola di danau nih. Danau apaan ini Pak? Biru, apel, semangka merah, nanas. Mantap! Sore telah berganti malam. Kami tiba di homestay diiringi kejutan. Mas Rifki kembali hadir, dadakan. Kali ini bersama Mbak Evit, pacar sekaligus rekan mendakinya, juga Mas Agung, yang tampaknya menjadi kambing conge berdali fotografer di antara mereka berdua. Wak, wak, wak. Bos? Ya bos, ketemu lagi bos. Kapan nyampe-nyam ke sini bos? Barusan bos. Hah? Barusan. Emang dari mana? Abis dari Bali. Jalan-jalan dong. Jalan-jalan? Oh. Ulang tahun ya? Iya. Sama-sama ulang tahun. Kamu ulang tahun? Juga loh. Siapa? Kamu sama Mbak Evit. Tapi sayangnya mereka tidak ikut mendaki. Memang sedang berada di Bali saja. Jadi sekalian merapat ke Lombok. Sudah dipaksa-paksa, tetap tidak mau. Evit ada ujian online katanya. Ah, enggak seru. Eh, ini deng. Ini sepasang muda. Ini deng. Lihat tuh. Bawa nanas. Bawa nanas muda. Mencurigakan enggak? Bagus. Ini kecil. Jadi Bali. Berapa hari loh? Selama nari. Selama nari di Bali. Datang-datang bawa nanas. Curiga enggak, Lissab? Bagus. Maaf, coba netizen komen. Apa yang kira-kira terdikadu? Harap. Mas Riff. Hoi. Jadi, gimana nih buat besok pergerakan rencana kita? Rencana kayaknya kok. Enggak bisa ikut, Mas. Lah. Tidak. Ya, sayang sebenarnya ya. Aku udah jauh-jauh. Dari Bali ke Lombok kan. Di Bali berapa hari? 8 hari. Ngapain? Lah, itu dia. Kenapa ini enggak jadi ikut? Apa orang yang ma duitmu? Rere. Lah, mau gimana, Mas? Soalnya kan. Evit kan juga ada kuliah. Takutnya ngulang. Daripada ngulang. Meninggu lah kalau aku daripada enggak naikin, Jani. Sayang ya, sayang ya. Udah nyampe kaki gunung. Sempatan enggak datang dua kali. Tapi, baru 10 kali. Ya, mungkin besok aku pulang kayaknya. Dap. Wih. Enggak ada plan B, Pak. Gak gimana? Kuota enggak ada. Iya. Karena kan kuota Simaksi kan terbatas. Dan kita kan blog-nya juga. Udah hampir full ya. Udah full kayaknya. Kita enggak punya plan B. Berarti ini anti-mainstream nih. Nah. UTS di kaki Rinjani. Kayaknya anti-mainstream. Harusnya ngelobby tuh dosennya. Pas saya piknik dulu. Pas saya ikut demo. Iya, bisa begitu. Gimana nih, Moeveit? Yaudah, pulang aja lah. Hah? Pulang aja deh. Gak apa-apa. Terus ke sini ngapain? Iya. Jalan-jalan. Ngapesin duit. Eh. Seluruh tangan. Seluruh tangan. Seluruh tangan. Esoknya, seberes packing, kami memenuhi syarat pendakian. Balai di Rinjani membutuhkan surat keterangan sehat selain hasil repi tes. Seberesnya, kami melakukan kegiatan paling penting di muka bumi. Mengisi perut. Pondasi, bos. Ginjal kiri. Ginjal kiri. Ginjal kanan, tar pos dua. Barang-barang telah diangkut ke mobil bak. Saatnya kita berangkat menuju jalur pendakian, meninggalkan rombongan Rifki, Evit, dan Agung dadah-dadah di base camp. Bahan ini timbang putus cinta. kenapa tuh? karena kalau tidak semuanya jadi berat waduh Henry ternyata go boy go boy kita mulai perjalanan ke Gunung Rinjani ada baliknya kita berdoa untuk keselamatan dan kesehatan kita semua berdoa dimulai berdoa tidak akan pernah selesai atap negeri atap negeri perjalanan pun dimulai ada tiga porter yang menemani saya dan Arsal Bang Eng yang sudah berkenalan sebelumnya Anca, si gondrong yang menurut saya mirip sekali dengan Rekti Desigit dan Baim yang pastinya bukan Wong Bang, berarti ini nama siapa aja bang? saya Aica Eng Siapa bang? Baim? Oh yang suka nyamar-nyamar Bukan, kalau yang itu yang asli Bang Eng Bang Eng Bang Eng Bang Eng Bang Eng Bang Eng Bang, berarti selama kemarin beberapa bulan itu Rinjani ditutup warga tidak ada yang bandel ya Tidak ada ini juga kita bisa lihat jalur sepi banget Katanya pendakian di Rinjani itu dibatasi per hari berapa orang? 45 45 orang itu sejauh ini dari gunung yang kita daki paling sedikit ini kemarin si Remai aja berapa ratus orang ya? 150 150 aja kita udah dikit banget Rinjani yang lebih besar lebih dikit lagi ya Oke lah Semoga kita lancar-lancar Amin Kami melangkah dan terus melangkah Meski ini kali ketiga saya ke gunung Rinjani via Sembalun tapi jalur masuknya berbeda Dari pemukiman warga kami mulai masuk ke dalam hutan Di dalam ingatan saya Rinjani itu ya indah-indahnya aja tapi makin menyusuri hutannya makin teringat bahwa oh iya ya kan jalurnya panjang terus berat juga hmm kayaknya otak tuh menipu banget ya Dari hutan rimbun kami dibawa ke bentangan sabana yang luas indah tapi memicu dahaga Meski sudah mulai masuk musim hujan terik mentari NTB masih menunjukkan keganasannya Andres perlu jalan sebentar kita Overheat Orang Bandung disuruh kesini Overheat Di perjalanan kami kedatangan satu porter lagi yaitu Tony Si paling asik diantara yang lain Oh iya image saya perihal porter Rinjani berubah di pendakian ketiga Maklum di dua pendakian sebelumnya tahun 2015 dan 16 saya ikut trip organizer kawan dan dia yang mengatur porter yang usianya sudah jauh lebih tua Dulu si kawan hanya pakai jasa 2 porter untuk 8 pendaki Sekarang ada 4 porter untuk kami berdua Usia mereka cenderung lebih muda hmm tampaknya ini akan menjadi pendakian yang menyenangkan berjalan cukup cepat tak terasa kami tiba juga di pos 2 bang saya lihat-lihat ya beberapa kali ke Rinjani itu yang saya lihat ini ada yang mau saya tanyain bang pertama kenapa porter di Rinjani itu selalu pakai kayak gini kalau orang Sunda bilangnya apa itu ya tikulan tikulan bahasa Indonesia ya itu berarti kenapa pakai tikulan kenapa nggak pakai tas gitu kalau pakai tas karena mungkin kebiasaan kita di sini bang ya kalau pakai tas itu kan bahu kiri kanan ini beban semua dia kalau pakai tikulan kayak gini kita bisa selang-seling tuh sampai kanan bisa ke kiri tapi saya lihat abangnya juga gitu kanan pekal pindah kiri-kiri pekal pindah kanan kiri kanan pekal pindahkan ke teman seperti yang tadi pertama itu bang kedua kenapa semuanya pakai Swallow bang nah apa di endorse sama Swallow atau brand ambassador semua soalnya kalau pakai sepatu kan panas bang sepatu panas itu udah budaya di sini atau gimana soalnya saya lihat semua udah bisa dibilang lah sama anak muda bisa dibilang lah sendal semua ada alasan lain nggak bang alasan lain sih biar enteng juga sih bang melangkahnya jadi ternyata lebih enak pakai sendal pernah nanya pakai sepatu buat gini sering sih bang nggak enak nggak enak sih kecuali kalau pas lagi muncak wajib tuh pas muncak pakai sepatu karena kerikil ya tapi ketika bawa barang-barang seperti ini medannya rumput lebih baik pakai sendal baik pakai sendal sih walaupun ke danau juga kalau bebatuan itu lebih enak pakai sendal ya bang karena lebih henteng enak kita ngatur langkahnya saya inget temen saya jawin pernah bilang kan suka ada yang permasalahan iya bang hati-hati iya hati-hati di jalan kalau jatuh pura-pura break den iya kalau ada yang nyanyi juga wow amin yuk lanjut temen mana tadi temen abang tadi oh iya berarti temen saya kan pernah bilang nih jawin pernah bilang gini sebenernya yang salah itu bukan orang ke gunung nggak pakai safety boot nggak pakai sepatu bukan masalah itu tapi yang salah adalah mempersulit diri sendiri iya ketika para porter di Rinjani udah terbiasa dengan sendal ketika pakai sepatu mempersulit diri sendiri ya lebih baik sendal berarti ya iya bang berarti gimana nyamannya ya iya sih bang karena faktor kebiasaan juga kalau saya yang disuruh pakai sendal kepleset saya bang nggak sampai sini tadi pulang lagi baru 10 meter hehehe bang bang jadi ee naek kapan kemarin hari Sabtu kemarin hari jam jam 10 pagi puncaknya kapan tadi pagi tadi pagi jam 8 pagi nggak dapat bang nggak dapat yang bagus kenapa tuh karena badai sama kabut, kabut tebal jam 8 pagi masih kabut gimana nih soalnya? biasa, lihat kondisi yang penting keselamatan ya bang karena perjalanan itu hakikinya adalah untuk pulang wadadaw semoga berusaha sekarang gak dapet view, tapi Rinjani gak bakalan kemana kok gokil deh semoga beruntung bang sukses bang, kalau melihat mukanya nanti mah itu saya bang terima kasih kak ayo mari kita coba nih masakan kawan-kawan Rinjani kami kembali berjalan kini kaki saya sudah terbiasa dengan jalur pendakian yang panjang dan landai hanya saja kepala ini yang belum terbiasa panasnya luar biasa eh, sepertinya matahari pengertian baru juga diomongin langit udah mulai mendung gimana bang? nah jadi kita kan sekarang kenapa lewat sini? kita kan ini ini jalur baru jalur lama yang dibawah sini oh yang tadi ada tanda stop iya jadi kita turun nih itu jalur sebenarnya dibawah nih bawah sini nah itu kenapa kita dilarang lewat sini karena dibawah ini itu tebingannya kayak gini kayak ombak takutnya kalau kita naik langsung rubuh contoh kayak ini nih tahun lalu masih ada ini retakan-retakan ini tadinya nggak ada ya? iya ini nih yang retak-retak pinggan ini bang? itu udah jatuh oh jadi kemarin tuh dia kosong kosong dia bawah di tengahnya kosong tapi dia tetap maju ke depan makanya kita dilarang ke lewat sini bahaya soalnya kayak jebakan ya kita jalan enak gabruk aja iya bisa jatuh kalau sebelum gempa ini berarti aman diinyet ya bang ya? iya dulu sebelum gempa banyak makan siang disini bahkan nge-camp kalau telat kan oh iya lebih luas ya? iya lebih luas cuma setelah gempa itu nggak bisa lagi dipakai nah nanti kita lewat di sungai itu lewat sungai apa bekas seliran lava itu oh iya oke dah jadi kalau jalur lama itu kita seharusnya ke kiri dan sekarang udah ditandai tidak boleh karena rawan longsor jadi kita harus lewat kanan ini juga banyak sisa abu vulkanik eh abu-abu dari atas puncak ya bang ya? iya pasir pasir-pasirnya dari atas wah bukti betapa alam itu tidak pernah stabil dah siap dah siap dah siap banget dan iya namanya seiring waktu alam itu akan selalu berganti rupa kita hanya bisa sebagai manusia biasa hanya bisa beradaptasi dengan keadaan ada hal yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa dan kuasa alam ini adalah kuasa Tuhan jadi ya kita cuma bisa mengikuti alurnya kalau yang lama sudah tidak boleh ikuti alur yang baru melalui jalur aliran lava yang terbilang baru kami pun tiba juga di pos 3 tidak disangka-sangka ternyata rombongan Rifqi dan kawan-kawan menyusul luar biasa ternyata ada ya orang yang rela beresin dulu ujian online terus langsung mendaki gunung gimana bos wah ternyata nyusul gimana prop wah hati-hati gak kedatang prop aduh woi mendapatkan janji woi mendapatkan janji alam kita sukses semua nyontek sama aku susulan dari bahas jam 6 ini mas gimana mas gimana mas eh gimana jadi airnya nyusul ya nyusul akhirnya ini aduh demi kalian-kalian semua ini wah aduh wak tanyain dulu nih tanyain dulu nih yang baru pertama kali gimana 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 tahan situ mau ditanya tahan lu tanya dulu sama gue lu eh eh ada ya orang mau naik gunung ujian dulu tapi sukses dong semua proses perayaan semua mahasiswa nyontek punya gue padahal belum tentu bener eh lu parah lu muka lu diapalin loh sama dosennya iya parah ibu pada nyontek ke dia ibu 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 ud Dia uday uda uday Terima kasih.